Sudah ada koresponden CNN Indonesia, Nesha Megawati, di JICT 2, Pelabuhan Tanjung Priuk, Jakarta Utara. Nesha, seperti apa situasi di sana sekarang? Bagaimana informasi terkini atau perkembangan terkini dari upaya proses evakuasi, baik korban maupun juga pesawat? Iya, Eva, selamat sore bahwasannya suasana saat ini di posko Basarnas di JICT Tanjung Priuk yang sudah banyak sekali memang baik dari pihak pemenang tentunya, pihak dari Basarnas dan juga pihak pemenang lainnya yang menjadi bagian dari operasi ini sudah berkumpul dan masih terus menginformasikan bagaimana situasi dari upaya evakuasi dari korban dari jatuhnya pesawat Lion RCT 610. Baru saja, Eva, ada satu kapal dari Kementerian Perhubungan yang membawa dua kantung jenazah tiba dan juga serta membawa serpihan-serpihan dari upaya evakuasi yang dilakukan tadi siang dan kemudian dua kantung jenazah tersebut sudah dibawa menggunakan ambulans menuju ke rumah sakit Polri untuk diidentifikasi maupun lebih lanjut lagi upaya-upaya ataupun identifikasi lebih lanjut. Memang dari tadi siang sudah ada beberapa kapal Basarnas dan juga kapal dari PNI AL dan juga kapal dari Kementerian Perhubungan yang sudah diberangkatkan siang tadi untuk melihat ada juga untuk proses evakuasi. Nah, satu persatu kapal tersebut sudah tiba di JICT 2 ini untuk kita akan melihat bagaimana hasilnya tetapi memang dari paling tidak ada sekitar. Yang pertama tadi sudah ada tiga kapal Basarnas yang membawa enam kantung jenazah beserta dengan serpihan-serpihan dari pesawat Lion Air JT 610 dan kemudian tadi satu kapal dari Kementerian Perhubungan membawa dua kantung jenazah. Jadi artinya, Eva, sampai saat ini sudah ada delapan kantung jenazah yang telah berhasil di evakuasi lalu kemudian akan diidentifikasi lebih lanjut melalui proses inafis ataupun dari proses tim di VI Mabes Polri ataupun pihak kepolisian yang berlangsung di rumah sakit Polri. Sejauh ini memang pihak di JICT juga ada posko-posko dari Basarnas, kepolisian dan juga pihak TNI untuk bisa menginformasikan dan upaya dari pencarian dari korban dari pesawat Lion Air JT sendiri. Dan memang sejauh ini belum dipastikan lebih lanjut lagi, Eva. Apakah evakuasi? Karena kalau kita melihat ini suasana sudah mulai sore tentu akan berhubungan juga dengan kondisi keamanan dan seperti apa. Apakah nanti proses evakuasi akan dihentikan hingga nanti malam lalu dilanjutkan besok pagi. Secara mekanisme dan teknisnya belum diinformasikan lebih lanjut, belum diatur lebih lanjut. Tetapi memang dipastikan bahwasannya sudah ada dari upaya pencarian dari tadi pagi hingga sore atau siang tadi sudah diberikan kapal lalu kemudian sudah ada kapal yang telah membawa delapan kantong jenazah dan kemudian saat ini sedang diidentikasi. Tetapi Eva, dari proses pencarian dan evakuasi menurut dari Deputi Bidang Operasi dan Kesiagaan Basarnas, Majen TNI Nugroho mengatakan bahwasannya titik dari black box sudah ditemukan tetapi memang sejauh ini belum berhasil dievakuasi. Yang sejauh ini yang sudah dievakuasi adalah serpihan dan juga bagaimana korban-korban sudah berhasil dievakuasi mengenai identifikasi nanti pihak dari Mabes Polri ataupun tim DVI yang mempunyai kemenangan untuk bisa menginformasikan lebih lanjut mengenai identifikasi korban tersebut. Eva? Indonesia, mungkin ada informasi yang mungkin belum sempat Anda terima tadi informasi dari Basarnas bahwa upaya evakuasi ini akan dilakukan selama 24 jam tapi yang ingin saya tanyakan adalah sebetulnya sejauh ini bagaimana mekanisme evakuasi yang dilakukan artinya dalam tempo berapa lama mereka kemudian turun ke lapangan kalau tadi Anda sebutkan sudah ada area ditemukan black box begitu dalam tempo berapa lama mereka kemudian turun ke lapangan dan kemudian kembali ke JICT untuk mendapatkan hasilnya. Oke baik Eva Dari, informasi bahwa pun yang berada di posko Basarnas ini bahwasannya ini adalah kapal-kapal yang sudah berangkat dari sekitar pukul siang tadi kemudian sudah membawa hasilnya. Kalau dipikirkan artinya satu kapal bisa pada proses perjalanan lalu evakuasi lalu kembali lagi menuju ke JICT ini ataupun posko Basarnas mungkin sekitar 4 hingga 5 jam. Nah tadi juga sekitar pukul 3 sore sudah juga ada kapal ataupun si rider kapal si rider yang sudah berangkat menuju ke lokasi tersebut tetapi hingga saat ini belum balik lagi menuju ke posko ini artinya memang masih proses evakuasi dan proses bisa saja dalam perjalanan dari titik lokasi kecelakaan menuju ke posko ini. Nah kalau kita melihat dari proses dari evakuasi lalu kemudian kemungkinan kita melihat bagaimana kondisi alam ini secara konkret mengenai proses evakuasi detail jamnya tentu berhubungan dengan kondisi di lapangan, Eva. Nah tetapi apakah nanti mekanismenya apakah satu hari akan mengirimkan berapa kapal ataupun juga berapa mekanisme satu kapal bisa kemungkinan bisa memproses evakuasi itu sendiri memang sejauh ini melihat dari keadaan hari ini evaluasi dari hari ini. Tapi kami memiliki informasi juga ya Pak bahwasannya nanti akan disiapkan, statistik dan disiapkan KRI Banda Aceh untuk menjadi tempat seperti kalau kita melihat pada saat flashback ketika pada saat Eresia KRI Banda Aceh menjadi titik utama dari upaya evakuasi. Dari KRI Banda Aceh ini kalau kita melihat pola pada saat Eresia beberapa tahun yang lalu dari KRI Banda Aceh lalu kemudian evakuasi nanti dipusatkan KRI Banda Aceh pihak dari Basarnas dan juga TNI akan fokusnya di KRI Banda Aceh lalu kemudian akan menuju ke Porsco di terminal Tanjung Priok. Nah kalau karena memang tadi KRI Banda Aceh belum disiapkan artinya memang tadi karena memang sangat kita berburu berpada waktu dan juga selamatan masing-masing pemerintah atau masing-masing instasi telah mengirimkan upapal kapal penyelamatan untuk bergerak sendiri-sendiri. Tapi artinya memang sejauh ini sudah berada di dalam operasi ataupun di bawah Basarnas artinya bahwasannya nanti mengenai informasi apakah nanti KRI Banda Aceh ataupun pimpinan dari proses evakuasi yang adalah Basarnas tetapi memang sudah siapkan Eva satu KRI Banda Aceh untuk upaya fokus penyelamatan dari evakuasi dari catuhnya pesawat lain RCT 610. Eva. Terima kasih kami tunggu informasi selanjutnya dari Anda.